Halo teman-teman, selamat datang di Us Kamu Kita. Maaf apa-apa yang ngebiasa aja. Maaf juga suatu yang serak karena saya lagi sakit. Tapi harus kerja. Dan hari ini saya ditemani dengan salah satu komika suca. Orang Madiun. Sobat Vibe. Sobat Ngeluh. Dan adek-adean daerah. Ini dia, Nopek-Nopian. Terima kasih, Pak Gus. Kita mau ngobrol sama Nopek hari ini. Yang baru saja kehilangan ibunya. Betul. Betul. Marain menangis di stand-up fest. Bagus. Dan sampai belakang panggung pun nangis kan? Masih nangis. Masih nangis juga. Sejam itu, Pak Gus. Selesai closing, ke belakang panggung dibangunin Bang Dapet. Tidak, Mak. Mudah tenang di sana. Berdiri, berdiri. Habis berdiri. Salam ke penonton. Langsung ngilang. Kan di belakang kamu kan ada ketua WC. Nangis di situ. Ya. Aku ketemu kamu kan di belakang. Kenapa, Pak? Gak tahu. Lega. Tapi masih ada yang nyangkut. Tapi masih. Wah. Dalam nih. Alkohol gak ada. Dip-talk doang. Gitu kan. Wah. Seperti saya tidak terlalu akrab sama Noppe. Saya cabut. Saya cabut. Saya cabut. Soalnya itu tugasnya. Teman-teman Noppe yang. Kenalan Noppe. Kemarin Mas Pawan. Udah, udah, udah. Marcel juga ini ngembeng. Marcel. Terus. Teman-teman tuh. Udah, udah, udah. Terus. Habis udah, udah. Ya udah, Mak. Udah, udah. Udah, cukup. Aku langsung ngilang. Di belakang panggung stay nafes kayak. Ya Allah. Malah gitu. Tapi bahaya ya. Maksudnya. Tepukan-tepukan dari teman yang kenal kan lebih bahaya sebenarnya. Udah mau berhenti nangis. Tapi kalau teman yang tahu proses kita. Tahu kita ke keluarga gimana. Terus kayak. Pek. Gue ngerti kok. Tapi. Makin nangis kan. Langsung sasek ya Bang. Digituin teman. Langsung. Langsung gak bisa nafas aku. Makin. Ya Allah. Udah, udah. Cukup. Ngilang aku. Ke belakang panggung. Tadi itu. Tiga ribu penonton tuh. Keliling. Tenis indoor. Terus aku. Ngerenung sendiri. Mas Yono datang. Mantep. 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 Nangis juga dia. Kan dia. Pernah ini. Ketemu makku. Oh. Itu diselas lagi. Giono ada makmu. Udah le. Udah le. Kan udah pernah ketemu soalnya. Jadi bisa masuk kemana aja. Di tubuhnya Yono. Jadi ini. Ini. Apa ya. Menurut gue tuh. Gue gak. Gue gak ada. Waktu. Prosesnya Nopek. Dari yang. Peserta Suca. Gitu. Terus. Sampai ke titik sekarang. Gitu. Sampai special show yang tahun lalu. Yang disponsorin juga sama minuman ini kan. Gitu. Five. Five. Mantap bener ya. Terbaik. Dan. Dan saya. Sangat salut dengan orang Jawa satu ini. Kok bisa gitu. Kalo. Kombut gak pernah ngobrol. Di acara ngobrol seadanya gitu. Tapi kok. Kok berani gitu. Waktu itu. Lu ke gue kayak. Mas Uus. Kalo buat. Sponsor vibe. Gimana sih. Caranya gitu. Aku buat show ku gitu. Kenapa kamu. Dari orang yang sangat tidak enakan. Buat ngasih harga show. Buat ngasih. Apa ya. Maksudnya. Hal-hal yang lain tuh lu. Gak enakan. Tapi. Waktu itu kenapa. Lu. Lu ke gue buat. Sponsor ini. Disuruh nanya. Oh. Disuruh nanya. Sama teman-teman yang bikin acara. Karena. Bang Uus kan vibe. Hmm. Coba ke Bang Uus ngobrol itu. Kita gak tau. Nah. Langsung selesai. Mau gak mau harus berani. Aslinya. Waduh piye. Nanya Bang Uus gitu. Berani coba. Nanya Bang Uus. Karena. Satu ini. Satu apa ini berarti bang. Apa? Satu. Sponsor dulu bang. Iya. Iya gitu. Coba satu sponsor itu doang. Iya. Ini show yang tahun lalu itu. Tahun lalu. Awalnya ini bang. Ini yang menyelamatkan. Vibe itu menyelamatkan Soko. Hmm. Vibe doang itu. Membuat brand-brand lain. Masuk. Tertarik. Tertarik. Karena vibe aja masuk. Kita enggak gitu. Kalau gak ada vibe. Mungkin. Hanya dari tiket. Dan kemungkinan. Untung tipis. Iya. Soko. Jadi bisa menafkahi. Para kru. Alat. Segala macem ya. Ibu gue. Ibu kan. Ibuku sekarang tiga Bang. Hah. Iya. Ibumu. Bapak tiga. Ini belum pernah aku cerita. Yang aku sama Mak Epae itu kan dititipin. Dari kecil dititipin Bang. Bapak di Lampung. Ibu di Surabaya. Sudah punya keluarga masing-masing. Karena di Madiun dititipin Mak Epae. Nah ibuku kandung. Mami yang di Surabaya itu. Ngeliat aku di Sponsor Refab kayak. Ya apa kamu kok nyari duit kok segitunya gitu. Dia gak tau ini yang menyelamatkan nasib saya. Gak ada vibe. Rugi tuh. Udah teriak-teriak. Keringatan sejam. Pulang. Tangan kosong. Mantap Pak Damien. Mantap. Pasangnya kamaramu ini anjing. Oh ya. Pak Damien. Ya Pak Damien. Saya siap tanda tangan kontrak lagi. Untuk tahun depan. Tapi gitu maksudnya. Gue tuh percaya banget dengan apa namanya. Yang ada tulisan-tulisan yang di Twitter gitu. Pernah lah liat gambarnya gitu. Kadang-kadang nolong kita itu. Bukan temen terdekat kita. Tapi orang yang paling asing. Gitu. Itu pun terjadi dengan hidup gue. Dan ternyata itu juga. Dari semua senior yang ada di Cost The Raid. Ternyata ini yang jadi jembatannya gitu. Ini Bang. Ini vibe ini. Setiap gue bawa pulang ke desa Madi. Kan dikasih satu kerdus. Ya. Gak sampai lima hari habis. Taman. Datang tiba-tiba. Ayo. Mana ini katanya direkam. Ini direkam dulu gitu. Itu ya tau gitu Bang. Temen-temen desa gue. Tiap-temen gitu. Wes, wes, wes. Pulang. Gimana ya gitu. Lekku. Datang. Pak D, Pak D datang minta. Terus. Ada leksotik itu habis mabuk-mabuk di elektron. Biasanya ada orang punya hajatan. Udah mabuk-mabuk. Tidak datang sempayangan. Temen-temen ada vibe dari kamu. Gile. Satu dong. Gokel. Supplier vibe aku di. Karena juga. Anak-anak juga kalau di acara stand-up fest gitu. Mana nih. Gitu. Ya. Nanti. Gue bilang. Masih sore. Gue bilang. Nanti aja. Jangan sekarang. Gue bilang gitu kayak. Ya kan. Lihat dulu barbuknya. Kalau barbuknya udah ada. Oh yaudah. Ntar bisa ke lu gitu. Tapi emang-emang. Ya pada akhirnya kan juga kita disadarkan. Kalau sebenarnya ya. Orang-orang menengah ke bawah itu juga minum juga gitu. Tapi kan maksudnya kayak cara orang melewati masalah. Apalagi kan. Apa yang kamu bilang gitu apa. Yang nonton showmu tuh sampai kayak. Aku hari ini gak dagang gitu. Ya aku hari ini gak dagang mas. Ini untuk beli tiketmu jual ayam dulu gitu. Tapi aku yakin dia minum juga. Entah iuran atau apa pasti minum. Iya kan. Apalagi kehidupan-kehidupan di pasar. Maksudnya kan kayak. Ya kita gak pernah tau mana. Pedagang sober dan tidak gitu. Kecuali ibu-ibu ya. Maksudnya kan kayak bapak-bapak ini kan kita harus tanda-tanya gitu. Dengan kehidupan. Jam 2 pagi udah. Nurunin sayur gitu. Nurunin ayam gitu. Kan maksudnya kan. Butuh. Butuh suplemen gitu. Oh men. Nah ini. Leku. Bang Us. Ngomong gini. Gara-gara meminum vibe leh. Aku neraktor gak kerasa apa-apa. Neraktor. Bacak sama bang. Ini mereka nganggepnya jamu. Oh jamu. Makin kuat gitu. Iya iya iya. Tapi ada juga peminum-peminum arak di desa. Minum ini geblak bang. Geblak itu kayak. Bukannya arak harusnya levelnya lebih. Lebih. Apa ya lebih kencang ya dibanding ini. Iya tapi kena minuman mahal tuh kaget. Pusing berhari-hari gitu. Ampun-ampun gitu. Gak-gak ini. Kadangnya gak cocok. Yang keleku mengakui. Neraktor gak cocok. Keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri. Iya iya. Tapi dari keluarga juga aman-aman aja. Malah seneng. Malah seneng. Malah seneng. Malah seneng. Mending teran-peran. Aman. Neraktir. Eh neraktir. Neraktor. Tapi emang. Ya maksudnya kadang-kadang kita suka ngira. Kalo kayak kehidupan. Kehidupan di. Apa namanya. Di kota tuh kayaknya lebih jahat. Dibanding di kampung. Apa jahatnya bang. Ya misalkan kayak. Gak tau ya. Aku tuh suka sebel aja gitu. Sama orang-orang gitu yang. Eh orang-orang yang di sinetron. Di sinetron gitu. Kayak tiap kali ada anaknya mau ke Jakarta tuh kayak. Hati-hati anak di Jakarta. Banyak orang jahat gitu. Padahal kan maksudnya. Ya di Jakarta minum. Di kampung minum. Iya. Masa gak cuma di kota yang. Apa. Jahat gitu. Cukup pintu. Malu jatuh rop bentuk rop. Kantor perguruan silah. Maksudnya gak cuma di kota. Iya. Harus dirubah tuh film FTP. Bener. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak. Apa ya. Lah itu kan syuting di Jakarta. Maksudnya tuh kayak. Kok bisa. Sinetron itu ngejelakiin Jakarta. Lewat sinetronnya yang syuting di Jakarta. Nah gue tuh kayak. Kayaknya. Kayaknya kalau misalnya aku. Apa ya. Aku pernah dapet. Dapet kejadian gitu kayak. Di kampung. Gitu di kampung gue. Lebaran di Sukabumi. Kayak. Kang udah nikah belum gitu. Udah gitu. Saya nyatuh itu saudara jauh. Oh iya saudara jauh. Oh iya baru kenal tuh. Oh iya iya gitu. Istrinya mana? Istri aku di dalam. Terus dia bisik-bisik. Eh. Kangus. Mau nyari istri lagi gak? Hah? Gimana? Gimana? Iya. Ini kan kita masih jauh. Hubungan darahnya. Masih boleh nikah. Ih setiap punya anak perempuan. What? Istri saya di dalam loh. Ih gak apa-apa dua mah. Artis masa satu. Gitu. Gue belum kayak. Kok misau? Aku tidak pernah dapet tawaran ini di Jakarta. Di daerah. Di daerah. Di daerah. Itu. Tawaran-tawaran aneh. Tawaran-tawaran aneh. Maksudnya gue tuh kayak. Kayak ya. Memang tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya ya jahat mah jahat aja gitu. Mau di kota mau di kampung mah yang kayak gitu mah ada-ada aja. Pasti ada gitu. Iya. Itu salah itu. FTP pokoknya. Jangan ya. Jangan. Jangan. Jakarta tuh. Harusnya kayak. Kayak apa namanya ya. Mungkin yang. Yang bencong di Jakarta gitu. Maksudnya yang ngondek gitu. Di Jakarta masih bisa jadi makeup artist. Nah itu bedanya diterima bang. Iya kan. Kalau kayak gitu-gitu. Kalau di desa udah dikucilkan biasanya. Iya kan. Aneh dikit dikucilkan. Kalau di Jakarta semua apapun halal. Orang desa gak tau pokoknya. Kalau di desa dikit ya. Bawa pacar ke rumah desa. Sudah diomongan. Belum muhrim. Gak tiba-tiba bawa pulang. Di Jakarta mas bodo amat. Yang penting kok ganggu. Bener kan. Tapi bener kan emang gak ganggu gitu. Itu kayak. Kayak. Di Jakarta tuh banyak tempat-tempat buat pesta-pesta katanya. Apa. Di dalam ruangan gitu. Kayaknya warga desa tuh suka banget ngeliat. Pas lagi party digrebek gitu. Kayak. Ada pemeliksaan. Ada pemeliksaan. Wah makanya nih maksiat nih. Tapi kan di kampung-kampung juga ada elektunan. Maksudnya. Ada. Malah temen-temen kalau udah mabuk-mabukan itu kadang kursi melayang gitu. Iya bang. Antar temen ini joget kan. Ada biduan kita joget. Kenyos rokok gitu bang. Kenyos rokok tuh maksudnya? Kenyos rokok ya. Rokok tau. Baranya ngenain. Yang sama-sama joget ngenain. Tartar. Tartar gitu. Terus juga kayak. Kayak di Jakarta tuh misalnya ada temen kita yang mabuknya rese itu kita males gitu. Kayak misalkan kayak. Yang ke Senggode gitu. Kenapa lu? Gak seneng lu sama gue. Kita males ngajak dia lagi. Kalau di Jakarta gitu. Tapi kan kalau di desa kan kayak gitu malah seru ya. Malah seru. Malah seru kan. Malah. Gendal-gedal. Udah dia aja masuk ke depan nih. Biar mulai masalah kan gitu. Jadi yang lainnya bisa langsung masuk. Kayak kan. Ya itu maksudnya kayak. Ini juga gue gak pernah. Gak pernah bahasin ke siapa-siapa. Kecuali ke Noppe nih. Tapi karena Noppe masih. Masih tinggal di sana gitu. Dan tau kondisinya seperti apa. Dan saya sangat love sekali gitu dengan. Warga-warga desa yang membeli vibe. Itu juga luar biasa sekali. Saya juga tidak mau nyangka pak. Gak nyangka bang? Gak nyangka. Ngeri ya. Waktu Wira kesini gitu. Sekarang itu tempat-tempat di Purwoker tuh. Itu kalau misalnya ada yang sedih alkohol. Itu pasti sedihainnya vibe. Gitu. Jadi kayak. Kan orang Indonesia tuh sukanya minuman-minuman manis. Betul. Iya kan. Selain anggur. Apalagi nih varian lain. Ternyata ada ini. Yang rasanya lebih familiar. Betul. Teh soalnya. Betul. Tapi. Ini warga-warga desa mohon maaf ini. Cara penggunaan vibe harus dikit-dikit. Leku bang. Ini di. Gerwajak duk-duk-duk-duk-dulas. Glek. Mohon maaf. Dikit-dikit ya nyantai. Ini minuman mahal. Jangan langsung digelogok. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Minumnya sambil ngobrol. Sambil santai. Bukan buat. Bukan jamu yang digelogok. Bukan. Jangan. Gelogok lagi anjing bahasanya. Pusing itu nanti pasti. Iya, iya. Ini minuman nyantai ya. Dip-talk. Dip-talk. Bener dip-talk. Bahasa harga diesel cocok pake ini. Kenaikan harga pupuk vibe. Kenapa sawah tidak panen gitu. Iya, baru ini cocok. Cocok. Aduh, pusing. Minum vibe. Iya, iya. Hilang masalah. Tapi itu sih, apa ya, yang aku suka dari kamu tuh. Karena apa ya, aku tuh ngerasa, aku nggak bisa komentar apa-apa saat. Aku cuma bilang, waktu itu kayak, apa ya, turut berduka aja gitu kan. Karena, ya waktu-waktu itu kompetisi. Satu kompetisi kan, aku tahu nih. Maksudnya aku kan orang belakang panggung kan, waktu itu. Apa yang dilakukan sama kru. Iya. Memperlakukan Mae dan Pae kan, gitu. Jadi kayak, berangkat dari situ terus kamu sekarang punya, ya punya konten sendiri, punya special show sendiri gitu. Bahkan sekarang sudah disetirin. Wah, nyetir masih sendiri bang. Gantian. Kalau ngantuk, ngajak teman gitu. Pokoknya, alhamdulillah sukses lah. Tepuk tangan buat nopek. Tepuk tangan buat nopek nih. Tapi kan nggak tahu bang, us. Kalau kerjaan gini kan nggak tahu. Aku masih jeg-jeg-an juga bang, us. Kenapa emangnya? Iya kan, kalau saudara-saudara lebaran kumpul itu kayak liat aku, weh, sukses gitu. Aku selalu ngomong, enggak. Ini kayak gini kan, nggak susah untuk selamanya. Nggak instan. Nggak instan dan maksudnya posisi di situ pun nggak selamanya. Nggak selamanya, mending sampe kerja per bulan sampe umur berapapun masih aman gitu. Cuma kalau dibilang lebih sukses dari anakmu ya, iya. Untuk sekarang. Nama kan hidup kan naik turun. Lalu waktu, kan nopek kan tinggal di desa kan. Waktu nopek memutuskan untuk, aku mau stand up gitu. Apa tidak ada pihak-pihak yang buat apa, pek? Oh, gini bang, us. Karena aku kuliahnya di Madura. Nggak dari desa, aku memang dari desa. Pas waktu kuliah di Madura itu, temanku ngajak untuk gabung komunitas stand up Surabaya. Oke. Bukan dari desa yang, jangan ngapain ikut gitu-gitu. Oh, iya, iya, iya. Terus pas aku pulang ke Madiun, ke desa, aku baru cerita. Aku gabung komunitas stand up. Boleh ngetes materi enggak ke teman-teman desa aku. Terus dikasih tahu, penting lihat ini Mas Cemen atau siapa gitu. Mereka ngajar-ngajari gitu. Ini Mas Dudit kocak. Oh, iya, iya. Support gitu, bagus. Bahkan aku nge-YouTube, mereka juga support teman-teman desa. Kan ada yang kerja di Jakarta waktu itu. Itu sering datang ke kosku, bantuin. Kalau misalnya aku sehari nggak upload, itu kadang direkamin sambil tidur, itu direkamin, sakitnya direkamin. Sesupportiku, mereka ke aku gitu, teman-temanku. Dan itu, maksudnya, itu privilege yang nggak dipunyain sama teman-teman yang tinggal di desa sebenarnya. Sebenarnya ya, maksudnya punya lingkungan yang support, yang maksudnya yang ya lu tidur aja ya karena tahu konsepnya videomu itu kan, ya yang ada aja kan. Ada aja, konten-konten sampah. Yang kamu teriak di kampung itu berarti warga udah tahu kalau kamu lagi syuting berarti. Awalnya dulu mungkin mereka mikirnya, ya Allah segini banget yang ada duit. Tapi mulai viral, mulai dapat fame, mulai dapat apa lagi, beli mobil. Itu mereka makin support. Bahkan sekarang di desaku udah 25 YouTuber. Dengan HP-HP ngeblur gitu, konten-konten gitu. Karena kamu mulainya dengan handphone itu. Iya, gitu. Dengan seadanya ternyata itu menginspirasi warga-warga di desa apa namanya? Di desa Kenongerja. Kenongerja itu untuk kayak, ah ternyata jadi YouTuber nggak harus punya alat lengkap. Apalagi terus kebawa algoritmaku lagi oke. Mereka pakai nama, inilah teman Nopek-Nopian. Inilah mak, makku sebelum meninggal di syuting. Pakku di syuting. Sehari bisa 5 kali HP, berbeda gitu. Iya, 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 iya. Pokoknya judulnya Nopek-Nopian, Nopek-Nopian. Sampai di titik aku jenuh. Kesel. Aku bilang, jangan pakai nama Nopek-Nopian. Itu nggak ada akunya. Maksudnya untuk dapat nama ini jadi algoritma susah banget. Tolong dong. Ganti uang pusat atau apa gitu. Orang anak-anak aja udah nyebut Nopek itu, apa namanya, pangeran algoritma. Iya, alhamdulillah. Tapi itu kan bisa gunta-ganti, Bang. Kalau misalnya terlalu banyak disebut di YouTube, siap. Turun. Turun itu, bisa turun. Terlalu banyak gitu. Betul, betul. Karena untuk memperjuangkan jadi algoritma itu susah. Betul, betul. Terus aku ngomong gitu. Aku kan ngomong apapun, biasanya sama teman-teman sambil direkam gitu. Jangan pakai, seorang serang aku sama penonton-penonton. Yang dulu kan nonton aku, terus melihat aku berubah kok. Anu, ngasih tahu orang kok. Iya, iya, iya. Dake-dake, wih, seorang mulai arogan, sombong gitu-gitu. Itu tuh aneh-aneh ya. Kacau, uang-uang. Aku tuh kadang-kadang suka mikir gitu, kayak orang-orang yang berangkat dari desa itu, kayak seolah, yang dengan, maksudnya dengan pekerjaan seperti kamu tuh, kayak ditunggu jatuhnya gitu loh. Kayak... Westa mereka kalau aku jatuh. Westanya pakai vibe dong. Pakai vibe sambil manggang ayam. Sih, kenapa jatuh? Selalu suka, selalu suka dengan, dengan tekan-tekan kecil dengan falsetto-falsetto. Itu aku suka sekali. Dan sebelum cokie muslim, kamu udah duluan ya? Bagus. Aduh, aduh, ya gitu. Kayaknya udah duluan kan? Mereka dulu, Pak Us. Saya kan ini, termasuk junior. Ah, selalu gitu. Kalau sama ngomongan yang masih junior, enggak lah aku, nyam-nyam-nyam. Boleh rokok bagus ya? Boleh, silahkan. Akhirnya duduk di sini aku, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, seneng Bang Us. Neliat sampe, kalau ngobrol tuh loh. Apalagi kalau nyerang-nyerang orang, seneng aku. Kutunggu, loh. Kalau komedi kan ya Bang Us, ya gitu. Tapi kalau udah opini, kenceng. Kontol emang. Tapi emang iya sih, maksudnya? Nyamperin orang, itu, hater-hater. Sini, kutunggu di lapang basket. Bang Us, bro. Sebelum jeperin Nicole itu ya? Belum. Sebelum jeperin Nicole ya? Keras Bang Us. Cuma, ya maksudnya proses-proses seperti itu tuh, Lu udah, lu udah ngeliat diri lu akan menjadi seperti apa sih, Pekan. Maksudnya kan kayak, Gak tau kenapa kayaknya netizen gitu, Kayak warga-warga net itu kayaknya itu tidak tahu History dari tiap artis yang sudah muncul di televisi. Mungkin, mungkin, Bang. Iya kan? Sama ini, Bang. Kesalahanku menurutku ya, Aku, kenapa diserang gitu? Karena aku on record. Direct record. Iya, iya. Padahal kalau misalnya off record, Abang-abangan ngasih tahu juga gitu. Apalagi komentar stand-up itu kan kenceng. Misalnya kita salah attitude dikit, Keras. Contohnya? Contohnya ya banyak itu. Salah satu. Iya. Ada gitu yang misalnya diserang, Apalagi melencah, Nggak dijadol atau... Nggak suka sekali. Gitu-gitu, Bang. Karena bahayanya direkam gitu. Kita endake-endake itu jadi orang kan. Iya, padahal maksudnya, Nodit aja yang sering banget. Kayak, Nah, kamu tuh kesini aja kamu pake mobil ini, ini, ini. Nggak ada yang nge-hate-nodit gitu. Tapi kalau buat kayak Nopay yang dari nol, Terus punya, Itu jadi kayak, Kayak, Oh, ini Nopay udah berubah nih. Gara-gara popularitas, Gara-gara duit jadi berubah gitu. Padahal aku pengen ngasih tahu ke mereka, Aku, Aku ngerekam-ngerekam ngawur, Sengawur-ngawurnya, Aku nggak pernah berani ngerekam Bang Indra Frimawan, Bang Rigen, Sampean, Kalau ketemu nggak berani, HP itu aku taruh. Aku berani ngerekam itu paling gila. Mbak Cenda, Rikoy, Yang Mas Yono. Fak, Brata. Siapa? Arief Brata. Kok bisa? Yang nonton di TikTok-nya dia udah 7 juta. 7 juta? Iya, Aku lagi bonggong. Terus dia bikin konten, Di belakang aku dia joget-joget. Iya, Bang. 7 juta. Dore ya? 7 juta, Bang. Alhamdulillah. Anjing. Keren tapi Bang Brata. Itu salah satu. Berapa lu puji dia, Bang San? 7 juta, Bang. Itu keren. Itu itu lagu Bang Brata. Akademi FJP. Aku pengen gabung. Pengen belajar. Aku pengen ngasih tau ke teman-temanku di desa. Iya, betul. Maksudnya, Sengawur-ngawurku, Kalau ada senior, Aku gak berani untuk, Apalagi meng-adsenkan mereka. Aku berani karena waktu itu Mas Yono masih nganggur bareng, Belum suci. Sekarang pun Mas Yono dulu tak rekam-rekam. Sekarang aku rekam Mas Yono juga gak berani. Segen. Karena tau beliau punya rate. Iya, iya. Karena takutnya jadi kayak, Kayak mempergunakan, Memanfaatkan. Ya, gitu Bang. Nah, itu, Teman-teman di desa aku kan gak ikut prosesku jatuh bangun di stand up. Betul. Gak tau juga apa yang Nopel lakukan, Waktu masih di-considerate, Dan masih bolak-balik madiun lah. Ya, terus aku membawa algoritma. Misal, Itu kalau misalnya di Pride Elite, Di desa aku, Hampir semua youtuber itu, Pasti ada nama aku, Dan aku pasti ada, Bikinkan konten untuk mereka. Aku yang konsep, Aku yang nyutingin, Kutolong itu. Nah, mulai gak kulakukan, Biar mandiri. Nah, itu penontonnya yang nyerang. Wah, kacau. Wah, arogan nih nih. Merasa manusia. Sambil botong daging, kan? Arogan nih, Arogan nih. Kepalanya diklesekin. Nyerang-nyerang aku. Wocok. Ya, karena kan, Kan orang taunya kan, Nopi itu, Down to earth, Humble, Terus dari desa juga sama. Jadi kayak banyak orang, Yang mungkin relate, Dan terwakilkan sama Nopi, Karena keluhan-keluhan Nopi, Ya, entah job, Entah stand up mandak, Atau apa segala macem, Yang dialamin juga sama, Orang lain juga. Gitu. Dan, Kaget ketika Nopi, Ngasih tau. Gitu. Kok, Berani-beraninya dia. Orang sama-sama dari desa, Kok, Kok marah-marahin. Tapi kan, Emang tukang ayam gak pernah marahin tukang ayam? Maksudnya kan, Iya kan? Maksudnya kan kayak, Kamu tuh ngasih harga tuh, Kemahalan gitu. Kamu tuh, Kamu tuh bisa ngasih harga segitu, Ayammu tuh ayam tiran gitu kan. Maksudnya kan pasti ada ribut-ribut gitu. Air doang tuh ayammu. Waduh, Yang dicekokin air kan. Biar ngembung. Biar ngembung. Iya, Iya, Tau, 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 Ya Allah gitu-gitu. Iya, Merek, Anu, Bahayanya orang gak punya, Tiba-tiba berhasil tuh bahayanya, Ini emang, Gitu. Hmm. Dipantau sama gerik-geriknya gitu. Iya, Iya. Nunggu, Nunggu blundernya kan. Nunggu blundernya sama, Kita atas supportku. Soalnya ini ada, Ada relate-nya juga PM aku. Karena aku juga kan dari nol juga gitu. Jadi kayak orang tuh, Ini us nih berubah gara-gara popularitas dan fame gitu. Dan ya terkenal dan segala macem gitu. Tapi setiap kali aku ketemu temenku tuh kayak temen lama gitu, Pasti kayak, Us, Lu tuh sadar, Lu tuh sekarang public figure, Lu tuh jangan jadi us yang dulu gitu. Tapi kalau gue gak gitu, Nanti gue bakal dicap sama. Gak ada yang lebih nyakitin hati gue, Kecuali komentar dari temen deket bilang gue berubah. Kalau orang yang gak kenal mah bilang macem-macem, Aku terima-terima aja, Karena gak kenal. Tapi kalau sampe kayak temen deket gitu, Temen kuliah, Temen SMA gitu, Berubah lu gitu. Kayak, Anjing, Emang duit ngebuat gue seberubah itu ya? Dan kalau kamu pribadi, Jadi nanggepinnya kayak gimana setelah itu? Biasanya nanggepinnya pas live, Live Youtube gitu, Aku maki-maki gitu. Terus upload, Terus gue udah 30 ribu aku archive gitu, Biar mental orang itu terobang-obang gitu. Aku kan seneng lah, Membolak-balikkan mental orang-orang yang gak seneng gitu. Wih, dia ini, Dia baper, dia baper. Terus, Kemana videonya? Ya, kalah, kalah, Di hapus gitu. Padahal kan ku setting. Tapi seneng ngeliat kebodohan itu, Disa kaji kamu ngapus. Kocak, kocak. Iya, iya, iya. Tapi gak pernah sampai kayak ngajakin berantem gitu, ada. Dulu sempat gitu. Pas apa masalah apa? Perasaan kontenmu tuh clean kan? Clean bang. Ku ajakin itu kan ini, Ayo sini, sini, sini. Misal dia mau, Ngapain juga aku samperin gitu. Kamu mau bilang aku bodoh. Apa? Nggak, nggak, nggak bang us. Aku kan nyamperin. Dan itu berarti sampein keren. Sampein keren. Junior gak enak kan? Junior gak enak kan? Ada budget untuk nyamperin. Aku kan mending tidur. Gitu. Orang mali diadak foto. Alhamdulillah, seru nih kehidupanku. Ini mau kubahas nanti di tour. Orang-orang. Oh iya. Nanti bulan apa, Pe? November, Desember, Bang Us. November, Desember. Berarti November kamu ulang tahun dong berarti. November. Ya kan? Akan banyak hal-hal yang Noppe ceritain. Soal hidupnya, soal ibunya, gitu. Ma'e-nya ya? Ma'e. Ma'e-nya yang kemarin baru aja meninggal. Di show Menjadi Dewasa. Tapi memang kadang-kadang kita mau gak mau jadi dewasa karena kehilangan seseorang kan? Iya, Bang. Berat, Bang. Dewasa. Wah, aku yang tengah-tengah. Jadi kamu baru merasakan kalau hidup ini gak cuma ketawa ketiwi kan? Iya, Bang. Ya ampun. Dihantem kehandan-nya berat ya ternyata. Apa yang membuatmu satu titik di hidupmu yang ngerasa kayak sebelum Ma'e ya? Sebelum Ma'e yang kamu tuh kayaknya harus dewasa, gitu. Apa momennya? Gak pernah mau aku berdewasa, Bang. Karena kamu ngerasa kamu punya Ma'e, kamu punya Pa'e. Jadi kamu gak harus jadi dewasa? Gak harus. Pokoknya aku pengennya happy-happy terus. Terus Ma'e gak ada itu kayak, ya ampun. Kayak gini ya, kehidupan. Memang harus gunta-ganti. Ada yang pergi nanti lahir. Siapa, gitu. Ada yang seneng, ada yang sedih. Gak, gitu. Nah itu kaget juga aku. Tapi sebelum Ma'e meninggal itu aku udah kerasa itu, Bang. Sama Mas Yono itu. Mas Yono, kita dulu pengen mencapai titik ini. Tapi pas di titik ini, hampa, gitu. Gak. Gak happy, gitu. Duit ada. Mobil punya. Ini popularitas, Alhamdulillah populer. Tapi malah beban, gitu. Ngapa-ngapain takut salah. Iya, Bang. Iya, buat lo. Iya, Bang. Dan semua anak-anak stand-up yang lagi sukses. Iya, Bang. Waktu gue jaman di Inbox, OVJ, Suca. Iya, Bang. Aku gak bisa cerita sama siapa-siapa, loh. Iya, Bang. Soal titik dimana punya semua tapi kosong itu tuh. Kosong, kan? Aku gak bisa cerita sama siapa-siapa, Bang. Aku ngobrol sama anak stand-up aja. Bang, lo seharusnya lebih bersyukur, Bang. Kan semua anak stand-up kan pengen ada di posisi lo, Bang. Ya, emang kalau misalkan kayak Pak Jokowi gitu jadi presiden gitu. Boleh dong? Kayak cerita sama presiden sebelumnya kayak. Emang gini jadi presiden ya? Gitu. Karena kan boleh. Boleh. Maksudnya kan ada keluhan. Ada keluhan-keluhan soal pekerjaan gitu. Sekarang itu anak-anak itu udah bisa saling sharing, Bang. Saat syuting bergrombol. Satu syuting kan, satu program bareng gitu. Ya, kalau misalnya ngomongin soal kokosongan. Iya, iya. Kok kayak ngelawak tuh udah gak setulus dulu gitu. Dulu tuh nernyata ngehibur orang. Dulu tuh kayak, ah bodo amat deh hasilnya apa. Yang penting hari ini aku mau ngehibur halayak gitu. Halayak? Iya kan? Tapi kok mulai kayak, buat apa gue ngehibur orang yang benci sama gue? Buat apa nih gue ngehibur orang yang gak mau dihibur sama gue? Kayak udah mulai itu masuk, masuk jadi kosong gitu. Anjing emang nih. Aku kadang sama Mas Yono, sampai supur-supur Bang. Bahas gini-gini loh. Apa Mas Yono? Udah kita sudahi omong kosong ini. Tapi itu gak omong kosong sebenernya. Kenapa? Enggak, itu tuh Yono itu akan menjadi temenmu nantinya. Ketika sama-sama ketika dua-duanya, entah Yono ngapain, kamu ngapain, ternyata itu berbuahnya negatif, direspon negatif sama orang. Ini akan jadi ngobrol lagi gitu. Karena ketika kamu, gak tau kenapa ya, ketika kamu sedang tumbuh, sedang growing nih, kamu berkarir. Gak tau kenapa, orang itu tuh menyembunyikan aibmu, terus kayak kamu tuh didorong-dorong gitu. Tapi ketika kamu sudah ada di titik itu, di titik dimana semua orang nonton kamu gitu, semua orang tersetujuh sama kamu tuh kayak, jatuh dong, jatuh dong gitu. Orang yang sama. Iya, jadi ya mungkin ya buat Yono, buat kamu gitu. Maksudnya kayak, kamu harusnya bersyukur bisa punya temen sharing gitu. Karena dulu aku gak punya sama sekali. Senior semua, aku main sama senior semua dulu. Pengen ngobrol kayak, kosong ya gitu. Nah dari awal mereka sudah kosong, memang saya kesini bekerja gitu. Berarti kosong udah ya? Kosong. Aku cuma, aku datang kesini untuk nafkah. Apa itu menghibur orang? Menghibur orang mah bonus. Tetapi akhirnya yang kosong-kosong ini bisa keisi karena ketemu sama orang yang kayak, misalkan aku gitu yang, Ah, aku pengen coba nge-youtube. Eh, ternyata pas nge-youtube aku ngerasa aku gak kosong. Happy. Happy. Nah dia mulai mencari cara kayak, eh, us aja bisa kok, nyari happy gitu, gak kosong gitu. Aku juga pasti bisa, jadi relate. Jadi ketemunya belakangan. Obrolan-obrolan yang kayak kamu sama Yono itu belakangan gitu. Kamu tuh harus apresiasi yang sekarang bareng sama kamu ini ya, termasuk Yono ya, walaupun apa ya. Ya giginya kan double space ya, kalau kamu skripsi, itu syaratnya tuh tiap kali paragraf itu double space namanya. Double space ya? Ya itu. Ini, ini. Bulung-bulung ya. Yono, mas Yono. Kacau. Ya, yang kamu rasain sebelum Mak yang meninggal berarti kosong. Kosong Bang, hampa Bang. Terus sekarang, mau gak mau harus, ano, comeback gitu. Apalagi kemarin, wes, itu kayak lega Bang. Stand up fast, closing gitu, itu kayak unek-unek udah. Aku open make-in, aku open make gak pernah nangis deh Bang. Gitu. Ya, ngebahas materi itu kan. Materi itu, pas stand up fast, karena itu panggung impian, closing, nangis, wes, legan. Sekarang seplong, berjuang lagi, gitu-gitu. Ya, kamu juga nyebut beberapa kali Mak Emu kan. Aku tuh tampil setelah ini, setelah ini, setelah ini, gitu. Ini tuh berat banget, gitu. Terus kamu ngomongin itu di atas panggung, menurutku sih kayak, emang, 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 emang kelihatan kalau emang kamu sama Mak Emu tuh emang sering cerita, gitu. Ya. Oh, ini Bang Malan, dia yang sering cerita ke aku, kalau aku pulang tuh pasti ngabarin siapa yang meninggal, siapa yang nikah, gitu. Tuh update terus, cuma aku tinggal lepean. Makanya pas meninggal itu kayak nyesel, gitu. Harusnya aku dengerin ya, waktu itu. Tapi update-nya juga nggak penting sih, maksudnya. Siapa? Meninggal. Ya, cuman kan desa kan kecil, ya. Jadi kayak, yang nikah dan yang meninggal itu ya mungkin itu update buat di desa, ya seperti itu, ya mungkin menurut dia penting, kan. Karena aku sambil lepean, gitu, dia cerita, gitu. Ya Allah, gitu. Kacau, udah. Ini nih, meninggal, ya. Ini nih, meninggal. Tapi anu, ini kayaknya temenmu nih, menikah, gitu. Ya, ya, ya. Pas dia nggak ada itu, wah, langsung drop se-drop-dropnya, Bang. Ya, ya. Lemes, dong. Itu lama loh, kamu tuh liat instastory-mu, terus kayak feed-mu, gitu kayak emang. Lama itu, Bang. Itu lebih dari 40 hari itu, aku. Tapi kan itu bukan ibu aslimu. Bukan, tapi kayak ini. Yang sayang, gitu, kayak. Gitu. Ya, itu. Wah, ini sih. Ada kemungkinan loh, kan. Kadang-kadang kan suka ada bahasa kayak, Kamu akan menemukan teman yang lebih tahu kamu dibanding saudaramu sendiri, gitu. Entah adek, gitu. Itu terjadi. Terjadi. Dan ada satu hal yang dari dulu tuh gue bilang kayak nggak mungkin, gitu. Kayak kamu akan menemukan orang tua yang tidak seperti orang tuamu, gitu. Yang bisa menerima kamu, gitu. Jadi kayak, pas gue tahu cerita lu, pas tadi di awal. Gue awalnya nggak tahu kalau itu ma'e yang ngurus lu, gitu. Bukan ma'e asli, gitu. Bukan ma'e kandung, gitu. Jadi kayak, ya gue pun dapetin itu, gitu. Dan gue dapetin itu dari keluarga temen gue, gitu loh, Pe. Jadi kayak, apa ya, yang nanya kabar tuh cuma nanya kabar. Tapi nggak ada embel-embel. Listrik mati nih, gitu. Kontrakan belum nih, gitu. Jadi cuma emang, jadi kan waktu aku ditanya gitu, Pe, kayak. Wah, Daddy seneng nih ngeliat anak-anak Daddy pada sibuk, gitu. Jaga kesehatan ya, Us, gitu. Oh iya, Daddy, sorry ya, aku belum sempat main ke sana. Aku belum sempat ngobrol, apa gimana. Nggak, Daddy nggak, nggak, nggak maksud gitu ke hubus. Emang seneng aja, Daddy. Aneh deh, perasaan. Bapak aku nggak gitu, gitu. Jadi kayak, ngerti lah. Maksudnya jadi apa yang kamu rasain, kamu cinta itu sama emang itu, ya aku ngerti, gitu. Kadang ini ya, kenapa ya kok di titik ini, semua iuran-iuran itu tanggung jawabku. Biasanya. Tiba-tiba, aku utang dulu buat ini. Emang bahaya beli mobil di desa itu. Emang nggak usah beli, gitu. Itu kalau misalnya nggak beli pun aku nggak masalah, bang. Bisa nge-crep, bisa apapun, gitu. Enggak kelihatan itu, maksudnya. Bahaya. Kelihatan, berhasil itu bahaya memang. Sekarang apapun, mesti. Aku, aku, aku. Pakmu mau telepon. Pasti ada yang misiin nih, suruh minta apa. Ada yang misiin. Iya. Saudara-saudara. Tiba-tiba sawah minta dibeli. Iya, apa-apa-apa. Alah, alah, alah. Kemarin-kemarin kan nggak, kan. Kenapa? Maksudku, kalau lagi oke penghasilan, pengeluarannya jangan ikut oke, gitu. Nyantai dulu, bang. Nikmatin dulu. Nggak, nggak. Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh dari dulu tuh, setiap kali aku tahu beberapa komika itu berasal dari desa. Iya, bang. Aku selalu ngomong gini di belakang panggung. Salah satunya Mang Didi, yang kuli. Iya, Kang Didi kuli. Mang Didi, buntuan ya nih, mah. Kalau abis ini ada yang mau minta pinjem, jangan kaget ya, gitu. Karena menurut gue, tinggal di kota sama tinggal di desa, itu berbedanya di situ. Waktu gue tinggal di kota, iya, aku mah waktu masuk komplek nggak di arat. Weh, juara suca. Menang Indonesian Idol, aku nggak di arat. Nggak, nyantai. Nyantai, ya kan. Tapi kalau di desa, di arat. Di arat. Di arat. Tapi abis itu minjem. Nah, itu loh. Di umbel-umbel. Puji, 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 puji. Memangnya tenaga aku untuk mendorongmu ke atas emang tidak pakai tenaga. Maksud tenaga itu sia-sia. Laiulah. Yuh, 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 yuh. Habis berhasil, boleh dong minta adsennya. Kang Didi termasuk yang gitu. Yang tiba-tiba dia ke Whatsapp gue, terus dia ngomong kayak gini. Kenapa ya usia? Kan, maksudnya saya berhasil ini tuh kan karena disupport sama keluarga. Dia bilang gitu. Kan, aku kan ada di posisi ini kan karena anak-anakku juga mau ditinggal sama bapaknya untuk di karantina di Jakarta. Kok yang minjem duit yang gak ada kontribusinya gitu. Jadi kayak, kayak, ya, sampai dia terakhir ngomong kayak gini. Puntun ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saya mah gak mau bantu. Tapi kayaknya saya harus bahagiain anak sama istri saya dulu. Kang Didi. Betul itu, Kang. Iya. Jadi seolah-olah tuh, seolah-olah tuh orang yang sudah sukses di Jakarta, entah jadi artis, menang kompetisi apa-kompetisi apa, tuh udah pasti megang duit banyak gitu. Iya, betul, Bang. Iya, kan? Padahal kan mereka gak tau kita kerjanya kapan gitu. Kadang kan, oh, zang gitu. Kalau zangnya dikatain gitu. Artis yang gak punya duit gitu. Kalian Tino Rossi ya pernah... Artis kok gak punya Alphard gitu. Menurut kamu, seberapa penting kocak sekarang? Setelah kamu belajar menjadi dewasa tuh? Gak penting kocak. Gak penting, Bang. Aku gak butuh kocaknya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ketemu kamu, Pe, hari ini, Pe. Memang? Karena aku juga udah mikir begitu dari lama. Maksudnya, ya, maksudnya aku ngerasa kayak menjadi paling lucu itu ternyata gak, tidak sememuaskan itu. Ternyata yang paling tanggung jawab gitu. Yang paling sayang sama sekitar itu yang paling penting gitu. Maksudnya kayak, oke lah, memang dengan orang ketawa, aku dapat pundi-pundi gitu. Cuman kayak respect dari, anjing luus lucu banget. itu tuh udah gak dicari. Gak. Sekarang, sekarang ada di kepalamu tuh apa? Dalam proses menjadi dewasa ini apa? Belajar tanggung jawab, belajar komitmen, belajar banyak tuh. Ya gitu. Dewasa. Berarti gak adanya, gak adanya ma'e itu berarti dari satu sisi hal yang menyedihkan, tapi di satu sisi membukakan matamu atas perspektif lain soal hidup ya? Malah, ini yang paling buat stand upku ini bang, aku merasa mungkin ke depannya aku gak akan selucu dulu ya bang. Paling, dulu kan kosong nih, yang penting kocak, kocak, kocak. sekarang lebih banyak unek-unek, lebih banyak isi, lucunya dikit gitu. Kalau buat stand up, lucu tipis saya, kalau masalah. Yang penting ada yang... Kemarin, kemarin juga waktu aku awal-awal kena masalah, ada satu stand up comedian lah yang nyamperin aku. Terus kayak, kok lu gak kayak dulu lagi sih, mus? Gitu. Kayak, yang materinya ya udah, fun-fun aja gitu ya. Prasetan, dualisme makna, layar numpuk gitu. Enggak, lu harus ngerasain, lu punya masalah. Punya masalah dan punya tanggung jawab. Kayak, jadi lucu itu bukan berarti kayak tanggung jawab. Gue tuh selesai. Enggak gitu. Gue tuh butuh sesuatu hal yang bisa menjernihkan kepala, menjernihkan hati, sehingga nantinya gue bisa lebih bertanggung jawab. Gitu. Itu kan niatanmu kan? Iya bang. Jadi, walaupun ketawa tipis, tapi aku lega aja gitu. Gitu. Tapi ini bang, mentalku belum siap. Itu belajar itu, tapi mentalku belum siap. Tapi itu proses menjadi dewas apa ya? Kadang itu selesai, misalnya selesai perform gitu. Tidak selucu dulu kayak kesel bang. Tapi itu yang kupinginin. Wadahal. Cuman masih jet lag? Iya, jet lag. Jet lag kayak, enggak harus. Aku tuh sebenarnya LPMku segini gitu. Iya, ngerti kok. Kayak kemarin tuh, teman-teman semangat mantep-mantep. Tapi aku kayak merasa, tapi penginku awalnya pas tampil di panggung itu adalah aku pengen membuat orang, kalau dulu itu guling-guling, aku pengen stand up sekarang, pulang orang itu membawa sesuatu, nangis atau apa gitu. Padahal itu udah tercapai, tapi kayak, yang junggal-junggal itu tapi itu menjadi dewasa. Memang tidak sesuai dengan, ya dulu kita pernah gini, dulu kita pernah gini gitu. Tapi kayak, ada kepuasan di dalam hati gue pribadi, di dalam dasar hati gue yang gue bilang ke diri gue kayak, us, lu berhasil buat stand up, dan lu tidak mengorbankan orang lain. Jadi kayak, yang menjadi dewasa beratnya di situ, Pe. Maksudnya, kita tetap pengen kayak, penonton ketawa guling-guling, sambil, kita on time gitu. Sambil kita tadi merugikan komik lain juga gitu. Iya kan? Tapi ternyata pas, udah di atas panggung tuh kayak, anjing godaan itu tuh, Ada. Ada kan? Kayak, ini masih bisa nih satu lagi nih. Terus masih bisa nih satu lagi. Cuman kayak, enggak ah gitu. Berarti ini bang ya, lebih ini ya, apa, komit sama, tujuan. Iya. Tujuanmu buat siapa? Buat Ma'e, buat Pa'e. Udah disitu aja. Mau nanti ketawanya, enggak se- menggelegar itu. mau nanti ketawanya tidak seguling-guling itu. Tapi, seenggaknya aku melaksain tugas aku, dan akhirnya, itu akan ke goalsku yang, yang aku tuju itu loh, yang tanggung jawab aku tuh buat ini. Aku kemarin, kamu mencoba, mencoba kan, biasanya dapet segini bang. Iya. Terus ada temen, atau apa gitu. Terus pengeluaran terlalu ugal-ugalan. Coba lah disingkirkan dulu, singkirkan dulu, singkirkan dulu. Emang pengeluaran lebih, eh, pengeluaran lebih dikit, dan pemasukan lebih banyak. Tapi, kok enggak happy ya? Buat apa? Buat apa gitu. Iya. Ini kayaknya rejeki yang lain ini. Iya. Gitu. Iya, duit ketahan. Ketahan ya. Iya. Karena kalau misalkan, taruh lah kamu menjadi karyawan. Iya. Terus, kamu bekerja dengan seseorang, terus kayak konten, yang dibuat sama orang itu, enggak sebanyak yang biasanya, tapi gajimu tetap seneng enggak? Seneng. Iya. Seneng. Nyantai. Rejeki kita tuh dari doa-doa orang, kayak begini, udah. Menjadi dewasa itu, kayak apa ya, kayak, kita ikut asuransi, dan berharap kita sakit. Jadinya kayak, berharap kalau, uang yang sudah kita invest, tuh kayak cair duluan gitu. Halala. Hah, teman-temanku disini kan, banyak kebutuhan. Kamu butuh apa? Sat, susah, tapi kerjaan tidak sebanyak itu. Sat, susah, 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 gitu. Hah, aku berharap asuransi dari, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, datang lebih cepat. 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 Biar kasih belum. Buat apa ini, sebanyak ini? Iya. Pernah nggak? Iya kan, maksudnya kamu pernah ngerasain kayak, kamu, ah ini nggak perlu, ini nggak perlu, nggak perlu, terus kamu dapat uang gede, terus kayak, buat apa ya? Nganggur-nganggur juga, gitu uangnya. Tapi ini bang, emang, untuk diriku, emang harus ini, mulai belajar, invest gitu juga. Karena kan aku dari desa tau bang? Iya. Dari desa, aku merasa kalau di desa, karena dari desa, makanya jangan invest. Oh, ini jangan? Ditipu. Ditipu ya? Iya, kemarin ini, ketipu juga. Ha, kan sudah saya nunggu. Ya di kosderit itu, banyak itu yang ketipu. Sudah saya nunggu, sudah saya nunggu, sudah saya nunggu. Ketipu. Sawah itu bang, buat ngamanin. Ini tuh. Emang, kehidupan ya? Belajar terus ya Ki? Belajar terus. Maksudnya aku, aku sama kamu tuh, jarang ngobrol ketika di stand up fest, di acara apa? Segen aku bang, ngomong nyamperin. Apa sih? Apa yang ngebuat kamu segen tuh apa? Kemarin tuh, mau ngobrol sama sampein tuh, kayak ngeliat pengusaha, pengusaha baru dari Jepang, gak relate. Ah, itu ngobrol-ngobrol. Indonesia mah, bangku kusaha. Udah gak tertarik. Gak ada, kemarin sama anak-anak gak ada ngobrolin. Ngobrolin Jepang, gak ada. Gak tau bang, aku kalau, kayak kesampean apa-apa yang lain tuh, bingung itu. Membuka obrolan apa, takut salah gitu-gitu. Wah, salimin cukup gitu. Terus, menyendiri gitu. Tapi, aku pernah ini, ayah Rahman ngomong ke saya bang, waktu LSD 2017 atau 2018, itu kan aku tampil juga di situ. Aku sama Mas Mukti itu, minggir bang, dari kerumunan, apa-apa. Betul. Ke backstage tuh. Mas Mukti disini aja, ini segen, terlalu segen gitu. Terus, pas ketemu kemarin, ayah Rahman ngomong, sombong kamu, Pak, dulu. Gak mau berbaur gitu. Padahal waktu itu, aku mikirnya sama Mas Mukti adalah, ini. Gini ya, Pak. Aku mau jelasin ke kamu, sebagai orang, ke enakan, kedua setelah Jawa ya. Ternyata, ke enakan juga, bisa jadi info buruk, buat orang lain. Info buruk. Gitu. Terus, enggak ya, dulu tuh, saya ini, segen sama Mas Mukti, makanya ke, oh gitu. Sekarang enak kamu, ngobrol sama orang. Gak kayak, dulu. Ya, ya Alhamdulillah. Makanya kayak, mungkin, ya orang-orang Sunda gitu, ih, us frontal banget gitu. Us ngomong gini banget, gini banget. Percaya ya, Pak, aku tuh, udah berapa kali dalam hidup, berada di sebuah posisi, yang, aku seharusnya enggak di situ, tapi ketarik, cuma gara-gara aku enggak enakan. Bagus nih, saya enggak enggak. Kocok. Tahu aku banget gitu, pas disini-pasini gitu. Harusnya enggak di sini ya? Iya. Cuman karena kita enggak mau ngomong, enggak mau ngasih info apa-apa, kita juga enggak punya prinsip untuk kayak, ya menurut gue sih, ya gue cuma di tengah gitu, kayak, enggak ada omongan kayak gitu. jadinya kayak, lu tanya deh us. Ya enggak us. Hah? Enggak tahu. Lu jangan enggak tahu-enggak tahu aja, lu ada waktu di posisi itu. Aku bilang kayak, ya gue lihat, cuman dalam posisi argumen kayak gini, gue enggak mau bantu siapa-siapa. Ini urusan lu berdua. Itu berkali-kali, Pak. Itu yang membuat gue jadi kayak, tai lah, gue jadi, orang yang, enggak enakan pun, jadi salah juga. Iya, iya. Bahaya ya, sifat enakan dulu. Iya. Ya mungkin, ya untuk proses menjadi dewasa, dan itu special showmu kan, gitu. Ya itu salah satunya adalah untuk, ya, kita menghindari, enggak enakan jadi masalah, kita enggak enakan pun, jadi masalah. Tapi aku pilih, masalah yang aku udah siap ngadepinnya. Gitu ya? Iya, Pe. Kalau itu kan kita kaget. Tiba-tiba kita disalahin, tanya us, hah, kenapa gue di bawah-bawah? Iya enggak? Iya enggak? Tapi kalau kita statement, enggak, gue emang belain dia, gitu. Yaudah, dari awal kita tahu konsekuensinya, kita akan kehilangan pihak sebelah sini, cuman ya udah, udah kelihatan dari awal, gitu. Kalau kita akan kehilangan ini, gitu. Tapi kalau, kita enggak enakan tuh kayak, anjing bisa dua-duanya, Pe. Bisa dua-duanya, enggak, enggak lagi sama kita, gitu. Pelajaran ini, kehidupan ini, Bang, ya. Kehidupan. Abang-abangan, bro. Ini biasanya, kalau enggak direkam tuh, ini, Bang. Note-ku itu isinya kata-kata, abang-abangan. Note, di HP. Nah, biasanya lo tak tulis. Abang-abangan ngomong apa, aku tulis, gitu. Kalau enggak direkam. Ini nanti kan, karena direkam, oh. Pas tak tonton, ya ini betul, ini betul, ini betul. Oh, lo segitunya ya, Pe. Maksudnya kayak, tapi itu menjadi dewasa, Pe. Kutulis semua. Menurut ayah Raman tuh ngajarin, kalau misalnya hidupnya harus, ini, tiga kata. Maaf, tolong, terima kasih, gitu. Kutulis ada di note. Kepasangan. Kepasangan, Bang. Iya. Itu juga penting. Maaf, tolong, terima kasih. Yes. Kepasangan, Bang. Iya. Karena kita kadang-kadang, terlalu, jadi ini nih, aku punya teori, kalau orang yang paling kita enggak kenal, adalah orang yang serumah sama kita. Wih, kadang kelupaan itu? Iya. Oh, bisa ya. Karena ngerasanya udah pasti ngerti gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya kemarin juga ngaluh juga, ini pacar kuno. Kamu ke yang lain kok, royal gini-gini. Kelupaan, kelupaan. Iya. Kelupaan. Ya di rumah, kerucuk. Jadi kayak, aku ngerasa tugas istri itu masak. Iya. Jadi kayak, udah biasa, udah biasa, udah biasa, dia masak apa segala macam. Kayak, bon, masak apa hari ini? Terus kayak, masak dong. Aku lapar nih. Aku lupa. Kalau aku tuh sama orang lain, eh tolong dong. Eh, makasih ya. eh, permisi nih. Boleh gak gue minta, minta ini, ini, ini gitu ya. Kok gue gak pake itu ya, buat istri gue gitu. Kayak, ibaratnya kan kemarin aku baru beli kostum dari Jepang gitu. Banyak, numpuk gitu. Terus kayak, bon, boleh gak? Tolong banget hari ini kayak, aku pengen liat gue pake ke satu kostum, boleh gak gitu. Memang formal. Kesannya memang formal. Tidak akrab gitu. Tapi, aku percaya, orang yang serumah sama kamu itu, orang yang paling tanda tanya. Kayak, ya, aku baru nikah tujuh tahun. Terus kayak, aku baru tau kalau sifat istri aku tuh yang begini tuh, di tahun ke tujuh. Waktu umur pernikahan satu, dua, tiga tahun gak ada tuh. Tujuh tahun baru keluar tuh, sifatnya, ah ternyata dia begini gitu. Kayak, ternyata selama ini tujuh tahun, aku kira aku sudah mengenal kamu. Ternyata belum? Ternyata belum. Makanya aku bilang, rumah tangga itu seni bertahan. Bukan seni menyerang. Bertahan bang? Ya. Pih bertahan maksudnya? Ya, seni bertahan. Kalau memang kamu merasa, kalau dia satu-satunya buat kamu, ya kamu bertahan buat dia. Masa nyerang? Nyerang itu misalnya Pih ya? Nyerang itu kayak, misalkan kayak, dah, sara istri gak pecus. Iya. Itu nyerang. Kurang acara kamu. Iya. Seni menyerang itu. Seni bertahan itu kayak, aduh, gue yang salah kali ya. Gitu. Itu seni bertahan. Uh, sangat itu bang. Iya. Sangat. Mengalah? Bukan ngalah. Tapi tau kondisinya, kalau memang posisi itu, lu yang kalah. Oh. Keren. Ngalah dan kalah, itu dua hal berbeda. Ngalah itu kayak, lu punya chance menang. Tapi lu pura-pura kalah, biar dia menang. Wih, weh, weh, weh. Kalau kalah, ya sudah akuin saja. Ya gak apa-apa, aku kalah. Yang penting kita bareng terus ya. Gitu. Dua hal berbeda, Pih. Tertuah, gitu bang. D-R-S-I-R-K-H-O-U-S kamu kita. Tapi itu, tapi itu belajar. Maksudnya, aku pun juga tau, tau soal itu kayak, dulu tuh kayak, gak suka apa tuh kayak ngomong. Ya aku, ya kamu tau aku dulu kayak gimana kan? Frontal. Frontal gitu. Tapi makin lama, makin lama, makin kayak, ya mungkin di sebelah sini, aku yang salah. Tapi di sebelah sini, kamu yang salah. Jadi dalam rumah tangga itu, tidak ada yang namanya, salah kamu 100%. Karena, setiap pilihanmu, ada dukunganku. Jadi, kalau misalnya dari 100% salah, kamu 70%, aku 30%. Dibagi. Dibagi. Kesalahan kayak rumah tangga. Rumah tangga. Iya, dari salahmu, tidak mungkin 100% salahmu. Pasti ada aku yang dukung. Itu. Nah, mulai dari situ, mulai kayak, oh, ternyata untuk bertahan itu lebih sulit dibanding menyerang. Kamu udah berapa tahun nama pacar musuhnya? Baru. setahun lebih gitu. Ya, setahun sih. Untuk ukuran public figure, setahun bareng sih udah oke ya. Udah ACC ya? Setahun udah ACC ya? Public figure loh. Yang tiap hari dapat, Pak Petete, oke ya? Oke. Public figure ya? Aku public figure. Kadang aku masih kaget. Ya gak tau sih. Kan public figure, orang-orang Jawa. Nah. Kamu siap? Dengan ketika kamu sedang ribu, terus DM itu masuk. Ya, siap gak siap. Harus siap. Yang ngebuat kamu yakin apa, Pak? Apa? Yang ngebuat kamu yakin apa? Wes ini malas dengan kenalan lagi gitu loh, Ya, Wes ini lah. Sama ini kemarin pas Ma'e sebelum meninggal tuh, kayaknya ditungguin gitu. Tungguin sama Ma'e. Kan belum bablas-bablas sama Ma'e. Ya. Kan kalau di Jawa dicari ini kenapa belum tinggal? Wadil medis, Wes. Mengatakan berat, non-medis berat. Ya. Terus aku mikir apa ya? Kan sebelum Ma'e masuk rumah sakit, pernah aku bawa di rumah. Ya. Pas dia sampai, meninggal besoknya gitu. Ma'e udah ngomong ini, nanti, apa, sebelum puasa itu ke tempatnya dia gitu. Ngajak tetangga-tangga yang akrab gitu. Nanti kembelur lah gitu-gitu. Gitu, Bang. Kayak enas. Padahal udah tau kalau aku sama dia tuh sering berantem gitu. Tau Ma'e gitu. Gitu, Bang. Jadi kamu ngerasa kamu, ini calonmu yang deres tuwi gitu? Mungkin. Mungkin gitu. Rasanya. Gua sebenarnya, gua jujur, gua seneng banget. Gua seneng banget lu mau datang kesini. Iya, Bang. Mau sharing banyak soal. Ya, gua pengen lah. Maksudnya, kalau kamu ada apa-apa, ah, kalau kamu ada trouble apa, butuh apa, kamu butuh aku, minta tolong apa, boleh, Pe. Siapa, Bang? Nggak boleh sungkan, jangan ya. Maksudnya, Jawa Sunda tuh sama-sama gak enakan gitu. Kalau sama-sama dudunya gak enakan, gak ketemu gitu. Jadi kayak kalau kamu butuh apa-butuh apa, aku pengen kayak kamu nanyain vibe buat jadi sponsor apa-segala macem. Aku pengen kayak gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Uss. Terima kasih. Terima kasih. Vibe Indonesia. Kacau dah. Udah habis aja, satu gelas. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah nonton dan mungkin sudah, ya mungkin ini, gua gak ngesengah, gua tuh gak pernah mau buat pertanyaan yang kayak so-so ngulik, so-so kayak ngebuat Nopek, apa kayak sentimental, apa segala macem. Enggak, gua gak pernah ada niatan seperti itu. Gua cuma pengen ngobrol natural seperti bagaimana yang gua pengen ketika ketemu Nopek, gua pengen ngobrol ini sama dia. Itu yang penting gitu. Pertanyaan lu gak penting. Dan semoga teman-teman yang ternyata dapat jawaban dari apa yang gua tanyain, juga ya, ada pembelajaran yang bisa diambil juga gitu. Jadi kalau tidak juga tidak apa-apa. Maaf kalau Nopek tidak sesuai ekspektasi selucu yang ada kira gitu hari ini. Karena memang saya pengen ngobrol sama Nopek. Yah, fuck lah anjing, mabok aing, gomrol. Jangan lupa buat beli tiketnya Nopek menjadi dewasa di setiap update-nya ada di Instagram KPNOPE. Terima kasih mulus. Nopek Novian. Jadi kalau buat teman-teman yang kemarin ketinggalan early bird, bisa beli tiketnya dengan update di Instagram-nya. Iya, betul. Nopek Novian. Terima kasih Bang Us. Terima kasih banyak. Bersama. Terima kasih. Ya. Ashoi. Terima kasih. Terima kasih Bang Us. Terima kasih.